Intro Teka teki tentang hilangnya mantan suami Pegi Melati Sukma, Wisnu Chandra, pekan ini kian mendulang babak kejutan baru. Masih dicari dan diselidiki oleh pihak polisian, menghilangnya sosok Wisnu pun menuai sederet versi penuh misteri. Mulai dari tanda tanya tentang pribadi keluarganya hingga kondisi ekonomi perusahaannya. Uniknya, seiring dengan menghilangnya Wisnu Chandra, Pegi sang mantan istri pun turut sulit dicari. Sampai-sampai surat pemberitahuan pajak terhutang rumah Pegi pun jatuh di rumah sang ketua RT setempat. Ada apa dengan Pegi? Sampai saat ini kita sedang melakukan pencarian. Sudah beberapa tempat ditangani oleh pendidik. Di Jawa Tengah, Jawa Barat, namun di hil. Tempat yang diduga dia akan ke sana, namun tidak ada ke sana. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah lakukan penyelusuran di kantornya, di Atagraha. Tidak ada yang signifikan, semua rapi, tertib, dan tidak ada yang mencerigakan. Hanya saja memang ada handphone yang biasa dia bawa, dia tinggal di situ. Dan mobil yang biasa digunakan, dia juga tinggal di situ, di Atagraha. Dan motifnya juga belum jelas, apakah dia sengaja menghilangkan diri, apakah ada yang menunggunya, menculiknya, dan lain-lain, belum jelas. Kita masih dalami. Jauh dari gonjang ganjing Pegi Melati Sukma, panggung Indonesia's Got Talent pekan ini justru semakin memanas oleh antusias. Pasalnya, sederet peserta yang terpilih masuk babak semifinal, Kian serius mempersiapkan diri meraih kursi panas sang pemenang hadiah utama 500 juta rupiah. Salah satunya, trio jagoan perkusi cilik, Stick On Us, yang sempat sukses membuat para juri terpesona dan ikut melonjak meriah saat tampil berikut ini. Halo permisa was-was, kami dari Stick On Us. Nama saya Rangga. Nama saya Ical. Nama saya Carlos. Persiapannya? Latihan. Terus latihan. Lagunya Barabara Beri. Barabara Beri. Permisa was-was, dukung kami di semifinal di Got Talent hari Sabtu. Tanya di STTV, jangan lupa dukung SOU. Caranya diketik IGTS spasi SOU, kirim ke 7288. Seru banget, karena disitu bukan kayak manusia, maksudnya ada juga binatang-binatang yang punya talent. Binatang-binatang bisa main, bisa disuruh apa gitu. Jadi bukan memang dari kitanya sendiri, tapi kita punya binatang bisa perform di sana. Jangan lupa saksikan Indonesia Got Talent. Tanya di SCTV. Jidik-jidik. Hahaha, bye bye. Dan pemirsa was-was usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan was-was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu, terlahir di dera ini. Tunggu, aku pengen lihat jawat cantik loncat kayak gimana. Kau adalah hatiku, kau berlahan jiwaku, kau berlahan jiwaku. Tunggu apa lagi? Kita curi. Kau siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalus nasi, oke? Aku harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya. Apa kabar kamu? Kekasih masa lalu ku Baru ku sadari Tak ada sehebat kamu Terima kasih telah menonton! Kekasih masa lalu ku